Kata Qusyahya, Barokahnya Habaib itu banyak di NU dan harus diakui Syekh Junid Al-Batawi itu gurunya Habaib di Jakarta Dan para ulama-ulama sepuh di Betawi dulu itu gurunya Habaib Jadi dalam masalah Barokah itu masalah yang berbeda Tidak masalah yang berkaitan dengan Nasab Tapi kalau dikatakan bahwasannya, yang namanya Habaib itu gurunya orang NU Yang tidak seperti itu, karena Habaib itu datang abad ke-19 Ulama NU kan kaya-kaya Nusantara sejak dulu abad ke-19 Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3, sudah ada Barokahnya Habaib ada di NU Iya, tapi kalau ada yang mengatakan bahwasannya ulama NU Nasab keilmuannya batal tanpa habib, itu salah Karena ulama-ulama NU kebanyakan mungkin 95% Nasab keilmuannya bukan Habaib dan ini fakta Jadi saya menghancurkan kepada para pengurus NU yang bijak Yang bersih, yang lurus dalam memahami fenomena ini Supaya masyarakat bisa tercerahkan, jangan sampai Sudahlah masyarakat itu didokrin oleh Ba'ali dan Habaib yang tidak benar Kemudian kita sendiri sebagai para ulama kaya-kaya juga memberikan doktrinasi yang tidak benar juga Kata Qusyahya, Barokahnya Habaib itu banyak di NU dan harus diakui Sekarang yang tidak mengakui Barokahnya Habaib siapa? Maka dari itu di dalam menganalisa probleman Nasab ini Kita harus memiliki pikiran yang cernih, hati yang lurus Barokahnya Habaib saya akui banyak Habib Amtullah bin Ali Al-Haddad Itu Barokahnya banyak ilmunya juga Kita serap oleh orang-orang Nahdibim Dan banyak juga Habaib yang lain Kita tidak menafikan itu Kita akui semuanya Tapi bukan berarti seluruh Barokah Keilmuan dan Nasabnya ulama NU itu kepada Habaib semua tidak Habaib-Habaib juga banyak yang ngalak Barokah kepada ulama Indonesia Tapi orang Indonesia kan tidak pernah seperti itu Syekh Junid Al-Batawi itu gurunya Habaib di Jakarta Dan para ulama-ulama sepuh di Betawi dulu itu gurunya Habaib Gurunya Habib Ali Kuita Itu yang namanya Syekh Ahmad Khotib bin Abdin Latif Al-Minang Kabawi itu gurunya Habaib juga Syekh Yasin Padang itu juga gurunya Habaib Tetapi di antar gurunya Syekh Yasin Padang juga ada Habaib juga Jadi dalam masalah Barokah itu masalah yang berbeda Tidak masalah yang berkaitan dengan Nasab Habaib ada yang pintar? Ada Tapi kalau digatakan bahwasannya Kalau seumpala membatalkan Nasabnya Habaib Nasab Keilmuan NU itu batal ketika tidak mengakui Nasabnya Habaib Itu jelas salah Karena antara Nasab di mengeilmuan itu tidak ada hubungan Orang salim apapun, sepintar apapun Tidak akan mampu menyambungkan Nasabnya kepada siapapun Apalagi kepada Rasulullah kalau memang secara data terputus Dan itu saja di masalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Kita semua mazhab syafi'i Beliau itu bukan cucunya Rasulullah Beliau hanya kakeknya bertemu dengan kakeknya baginda Rasulullah Tapi bukan cucunya Rasulullah Itu tadi masalah Imam Syafi'i ulama besar keilmuan masab kita pegang Keilmuannya, kealimannya Kalau data otentiknya beliau bukan cucunya Rasulullah Tidak akan nyampung Sebab antara ilmu dengan Nasab ini tidak ada hubungan Imam Hanafi itu bukan cucunya Rasulullah Tapi orang alim Jadi kalau seumpama kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah Imam Hanafi itu bukan suriat Rasul Ini bukan berarti kita tidak mengakui barokahnya Imam Syafi'i dan barokahnya Imam Hanafi Bukan, Anda jangan salah seperti itu Nasab ini beda itu Habib Abdullah bin Ayah Atta Pinter Ulama besar Dan di antara kalangan Ba'alwi juga ada ulama-ulama besar Tapi kalau dikatakan bahwasannya Yang namanya Haba'ib itu gurunya orang NU Yang tidak seperti itu Karena Haba'ib itu datang abad ke-19 Ulama NU kan kakek Nusantara sejak dulu abad ke-9 Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 Sudah ada Jadi tidak semua bahkan kebanyakan ulama NU itu nasab keilmanya bukan ke Haba'ib Kalau seumpama mengambil ke Haba'ib Haba'ibnya juga mengambil ke ulama Nusantara Jadi pernyataan itu menurut saya tidak sinkron Tidak wadih, kurang jelas Dan satu pernyataan semacam itu Kalau seumpama timbul dari orang yang bijak Maksudnya kusiah, yaitu bijak Supaya menampung seluruh aspirasi Haba'ib Supaya tetap ke NU Dan ada beberapa Haba'ib yang ada di NU Sehingga Haba'ib itu juga masih dekat dengan NU Dan banyak menjadi pengurus NU Itu tidak jadi masalah Tapi bisa juga terjadi karena apa? Karena rasa takut yang berlebihan terhadap para Haba'ib Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara itu Barokanya Haba'ib ada di NU Iya Tapi kalau ada yang mengatakan Dan mengesahnya ulama NU nasab ke ilmuannya batal tanpa Haba'ib Itu salah Karena ulama-ulama NU kebanyakan mungkin 95% Nasab ke ilmuannya bukan ke Haba'ib Dan ini fakta Dan ini harus diakui Sama Jadi bukan diklaim supaya semua guru NU atau orang Haba'ib Semuanya tidak Ya kita yang alim-alim yang pinter-pinter Kan seperti itu Jadi tidak ada sinkron sama sekali Janganlah membuat pernyataan seperti itu Sehingga memberikan satu efek dan indikasi Bahwa kita itu harus mengakui eksintensi Haba'ib secara total Tidak seperti itu Antara nasab dengan ilmu itu beda Kita mengatakan bahwa Imam Hanafi itu Berasal dari Kufah Berasal dari Irak Tapi Imam Hanafi itu Bukan cucunya Rasulullah Bukan zuriatur Rasul itu Betifakil ulama Bukan cucunya Rasulullah Bahkan bukan dianggap orang Arab Tapi barokannya banyak dan kita akui Barokannya Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Ada lagi Imam Zimuddin Al-Malibari Pengarang Fakhal Mu'in Siapa yang kata Tapi kealiman mereka Kehebatan ilmu mereka itu Sudah di atas melampaui nasab Jadi artinya Mereka sudah punya kemuliaan Selain nasab juga punya kemuliaan Tapi keilmuannya beliau-beliau ini Tidak akan bisa menyambungkan nasabnya ke Rasulullah Dan mereka juga tidak jumawa Untuk harus kemuliaan itu harus nasab menyambungkan Tapi enggak Beliau-beliau ini punya kemuliaan tersendiri Yang lebih mulia daripada sekedar nasab apa Yang ilmu Jadi Saya menghancurkan kepada para pengurus NU yang bijak Yang bersih Yang lurus dalam memahami fenomena ini Supaya masyarakat bisa tercerahkan Jangan sampai Sudahlah masyarakat itu didokten oleh Bah Ali dan Habaib yang tidak benar Kemudian kita sendiri sebagai para ulama kiaidnya Juga memberikan doktorinasi yang tidak benar juga Masyarakat NU yang semakin buta Semakin buta Kita punya kebesaran Kenawawi, Banten Dia juga gurunya Habaib Mbah Khalil Bangkalan juga gurunya Habaib Yang dibuntet juga gurunya para Habaib Tapi kita tidak pernah mengungkapkan itu Dan itu tidak perlu diucapkan bahwasanya Barokahnya ulama buntat Barokahnya ulama yang Barokahnya bakhul itu Harus kita akui besar Siapa yang tidak mengakui Kenapa Anda bicara seperti itu Maka dari itu Bijaklah di dalam masalah Sebenarnya menghadapi umat ini Bijaklah di dalam menghadapi Problema Fenomena ini Jangan sampai kita terkesan Tidak bijak Dan terkesan emosi Bahwa di NU ini Perbedaan pendapat sudah biasa Karena semuanya Dengan ilmu Apalagi bicaranya dengan perkara yang Jangan sampai kalian simpan yang Hak ini Sementara kalian tahu tentang hak ini Artinya umat ini dia boleh Berada di dalam kesesatan Seterusnya Ya Begitu Rambang Anbu Anbu Edah selamat menikmati